Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV Dalam program kita melanjutkan pembacaan Katekismus Kecil Dr. Martin Luther Di bagian bab 4 tentang Sakramen Baptisan Kudus Apakah baptisan itu? Baptisan itu bukan hanya air semata-mata Melainkan air yang dilaksanakan menurut perintah Allah Dan dihubungkan dengan firman Allah Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19 Pergilah kamu ke seluruh dunia Ajarlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Apakah pemberian dan keuntungan dari baptisan itu? Baptisan ini memberikan keampunan dosa Kelepasan dari kematian dan iblis Serta memberi keselamatan yang kekal Kepada semua orang yang percaya kepada baptisan itu Sebagai firman dan janji Allah yang dinyatakan Bagaimanakah bunyi janji Allah itu? Sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 16 Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan Akan diselamatkan Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum Bagaimanakah air itu memberikan kekuatan yang begitu besar? Sesungguhnya bukan air itu yang mempunyai kekuatan Melainkan firman Tuhan yang ada di dalam air itu Serta iman kita yang percaya bahwa firman Tuhan berada di dalam air itu Karena tanpa firman Tuhan berada di dalamnya Air itu hanyalah air biasa saja dan bukan baptisan Tetapi apabila dihubungkan dengan firman Allah Air itu adalah baptisan Yaitu air yang penuh berkat kehidupan Dan menyucikan kelahiran kembali di dalam roh kudus Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus Tetapi karena rahmatnya oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya Berhak menerima hidup yang kekal Sesuai dengan pengharapan kita Bagaimanakah sikap dan tingkah laku seseorang yang telah menerima baptisan Sikap dan tingkah laku seseorang yang telah dibaptiskan ialah Hendaklah Adam yang buruk di dalam hidup kita itu Dihanyutkan melalui penyesalan dan pertobatan setiap hari Dan mati bersama semua dosa dan nafsu jahat Sebaliknya setiap hari tumbuh dan bangkit menjadi manusia baru yang hidup Di hadapan Allah Di dalam kebenaran dan kesucian yang kekal Dimanakah tertulis pesan yang demikian Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya Kepada jemaat di Roma Pada pasal 6 di ayat 14 Demikianlah kita telah terkubur bersama Kristus Dalam upacara pembaptisan itu Kedalam kematian Supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan dibangkitkan menempuh hidup baru Terima kasih telah menonton